WNA asal Myanmar ditemukan tewas tenggelam oleh Tim Sargabungan di daerah aliran Sungai Das Barito. Jasad korban terbawa arus air sungai dan ditemukan sekitar 14 km dari lokasi kejadian di Desa Damparan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Seperti inilah evakuasi jasad pria berusia 22 tahun bernama Hitet Miet Lin yang ditemukan oleh Tim Sargabungan di Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Rabu Pagi. Korban asal Myanmar ini ditemukan tak bernyawa setelah 3 hari dilakukan pencarian. Saat ditemukan, kondisi jasad korban terapung di aliran Sungai Barito. Korban diduga tewas akibat terjatuh dan terpeleset ketika ingin berpindah dari kapal. Korban merupakan anak buah kapal atau ABK kapal TB Hub 16 yang sedang berlayar di aliran Sungai Barito sejak minggu kemarin. Usai dievakuasi dari Sungai, petugas kemudian memasukkan ke kantong jenasa untuk dibawa ke puskesmas terdekat di Kecamatan Dusun Hilir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.